Medali Wasiat Jilid 40 Karya Sin Yung Jin Yong Saat itu pedang orang Si Liao sedang ditangkis pergi oleh pedang Ji Su Hengnya dan sedang saling adu tenaga dalam buat melepaskan lengketan pedang lawan, maka tusukan Sam Su Hengnya itu benar-benar di luar dugaan dan betapapun susah dielakan. Pada saat demikian untunglah Seng Su Tessinio yang tadi hanya diangdian saja itu kini mendadak ikut melolos pedang terus menusuk ke punggung orang Si C sambil berkata, Ai, dosa, dosa caramu ini untuk memeladiri, terpaksa orang Si C menarik kembali pedangnya untuk menangkis serangan Go Su Tessinio itu. Begitulah anak murid dari cabang dua, tiga, lima dan lain-lain lantas ikut menerjang maju untuk memela gurunya masing-masing. Maka pertempuran menjadi tambah seru. Ciyok Boh Tian sampai bingung menyaksikan pertarungan gaduh itu. Hanya sebentar saja terjadilah banjir darah di ruangan pendopo itu, banyak tangan kutung dan kaki patah tercecer di sana-sini diseling suara jerit ngeri. To aku, aku, aku takut kata Asiu dengan suara gemetar sambil menggelendot di samping Boh Tian. Sebenarnya ada urusan apakah, mengapa mereka saling hantam sendiri tanya Boh Tian. Tak kala itu setiap orang di dalam ruangan itu sedang memikirkan keselamatannya sendiri, maka biarpun Boh Tian bicara lebih keras di luar juga takkan dipedulikan. Sebaliknya supopo lantas menjengek, hektometer, bagus, bagus. Pertarungan yang bagus. Biarkan semuanya mampus barulah puas hatiku. Pertempuran sengit beratus-ratus orang tanpa teratur itu agak lucu juga tampaknya. Lebih-lebih pakaian mereka adalah seragam putih semua, senjata yang dipakai juga sama, kawan atau lawan menjadi susah membedakan. Semula anak murid cabang utama bertarung melawan cabang ketiga, tapi sesudah anak murid cabang-cabang lain juga ikut masuk medan pertempuran. Seketika keadaan menjadi kacau, banyak di antaranya yang memangnya ada permusuhan pribadi lantas dilampiaskan dalam pertempuran ganduh ini. Sudahlah, kita jangan lihat lagi, marilah menyingkir saja, kata Asiu kepada Boh Tian. Pada saat itulah mendadak terdengar suara gedubrakan yang gemuruh, daun pintu telah terpentang dan terlepas dari engselenya. Lalu terdengar seorang berseru dengan suara lantang, Siang Sian dan Hoat Oke Sucia dari Liong Gok Chu berkunjung kemari hendak bertemu dengan ketua suat Sampai begitu keras dan nyaring suara seruan itu sehingga suara pertempuran yang riuh ramai tadi tersirap semua. Mendengar nama Siang Sian dan Hoat Oke Sucia dari Liong Gok Chu sudah tiba, semua orang sangat terkejut. Segera sebagian orang berhenti bertempur dan melompat ke pinggir. Berturut-turut yang lain juga berhenti bertempur. Hanya sekejap saja semua orang sudah menyingkir ke samping, perhatian semua orang tertuju ke arah pintu. Di tengah ruangan hanya tertinggal suara rintihan mereka yang terluka, suara lain tiada terdengar lagi. Sejenak kemudian penderita-penderita luka itu pun lupa merintih lagi dan sama memandang ke arah pintu. Ternyata di ambang pintu secara berjajar telah berdiri dua orang, satu gemuk dan satu kurus, pakaian mereka sangat perlente. Hampir-hampir Ciok Boh Tian berseru menyapa ketika melihat yang datang itu adalah Tio Sam dan Lisi. Tapi lantas teringat dirinya dalam penyamaran sebagai Ciok Tiong Giyok dan belum waktunya untuk menonjolkan siapa sebenarnya dia. Dalam pada itu terlihat Tio Sam mulai berkata dengan tertawa, pantas ilmu silat swat sampai termaskur di seluruh jagad, kiranya di waktu latihan di antara sesama saudara seperguruan digunakan Kero menyerang dan membunuh sungguhan. Wah, Kero demikian benar-benar hebat. Sungguh mengagumkan, orang si Lio lantas tampil ke muka dan menegur dengan suara bengis, apakah kalian ini yang disebut sebagai siang-sian dan hoat oke sucia dari Liongbok tu benar, sahut Tio Sen? Entah siapakah di antara kalian ini adalah ciang bunjin swat sanpei. Atas perintah Liongbok tu tocu kami ingin menyampaikan medali undangan agar ciang bunjin kalian kelap berkunjung ke pulau kami untuk sekadar ikut minum semangkuk kelap pacok. Sambil bicara ia lantas mengeluarkan dua buah medali tembaga, tiba-tiba ia berpaling kepada Lisi dan berkata, eh, kabarnya ciang bunjin swat sanpei adalah witek siang singpek loyacu, tampaknya orang-orang yang berada di sini kok tidak mirip dia ya, aku pun berpikir begitu, sahut Lisi. Segera orang si liau tadi menanggapi, orang sipek itu sudah mati, ciang bunjin yang baru, belum habis ia bicara mendadak hang ban li lantas memotong dengan mendamprat, kentut busuk. Witek siang sing masih baik-baik, beliau hanya, apakah demikian ini caranya kau bicara dengan susok musih orang si liau balas mendamprat? Orang macam kau ini juga ada harganya untuk dipanggil susok jawab ban li. Nama orang si liau itu selengkapnya adalah liau chule, wataknya sangat keras dan berangasan. Karena jawaban ban li yang kasar itu, kontan pedangnya lantas menusuk. Cepat ban li menangkis sambil melangkah mundur. Rupanya liau chule sudah merah matanya, dengan murka ia lantas menerjang maju. Tapi seorang murid cabang utama lantas mengadang maju untuk melabraknya. Menyusul Seng Cuhak, C. Chu Bian, Nio Cucin, berturut-turut juga menyerbu maju lagi sehingga pertempuran gaduh kembali terjadi. Hendaklah maklum bahwa geger-geger yang terjadi di dalam suat sanpe ini cukup berat persoalannya. Sebab itulah keempat saudara seperguruan si Seng, C., liau, dan Nio itu saling tidak mau mengalah, saling sirik, saling dendam, asal salah seorang di antara mereka binasa keadaan tentu akan berubah. Sebab itulah meski kedua rasul pengganjar dan penghukum itu sudah datang toh mereka masih cocok mengenai urusannya sendiri. Menyaksikan suasana begitu Tio Sem lantas bergelap tertawa, katanya, rupanya kalian tekun benar melatih ilmu silat perguruannya sendiri, tapi temponya kan masih banyak, mengapa mesti buru-buru pada saat ini habis berkata ia terus melangkah maju dengan perlahan, mendadak kedua tangannya bekerja, ia mencengkeram dan menarik kesana kemari, maka terdengarlah suara gemerengcing yang ramai, tahu-tahu beberapa batang pedang sudah terbuang ke atas lantai. Entah kira bagaimana pedang orang-orang Si Sen Che, Liao, dan Nio beserta pedang Hang Ban Li dan dua orang muridnya tahu-tahu sudah kena dirampas oleh Tio Sem, mereka hanya merasa tangan tergetar kesemutan, lalu pedang sudah terlepas dari cekalan. Keruan mereka menjadi terperanjat semua, baru sekarang mereka nyaho bahwa ilmu silat kedua tamu itu bukan main lihainya. Dalam kagetnya mereka sampai lupa mengenai percocokan di antara mereka sendiri itu dan teringat kepada macam-macam cerita tentang korban yang jatuh di mana tempat yang kedatangan siang-sian dan hoat okei sucia. Sekarang mereka telah menyaksikan dan merasakan sendiri jelas bila mana kedua rasul itu mau mengganas, mungkin susah dilawan sekalipun segenap kekuatan suat sampai dikerahkan seluruhnya. Apalagi di dalam golongan sendiri sedang saling bunuh-membunuh. Begitulah mereka menjadi takut dan ada yang sampai menggigil. Sementara itu Tio Sem berkata pula dengan tertawa, ketekunan kalian meyakinkan ilmu silat sungguh harus dipuji, tapi juga tidak perlu segiat ini dan masih banyak tempo. Kami berdua masih harus menyampaikan medali undangan ke lain tempat dan tiada waktu senggang untuk tinggal di sini. Tentang Witek Sian Singh apakah dia sudah mati atau masih hidup kami tidak ambil pusing, yang pasti suat sampai atau harus ada seorang cian bunjin. Yang diundang oleh Leong Bok Chu kami adalah cian bunjin dari suat sampai, maka lekas terangkan yang manakah adalah cian bunjin kalian untuk sejenak sencuhak dan para sutenya hanya saling pandang saja tanpa bisa menjawab. Mereka tahu selama berpuluh tahun ini, setiap cian bunjin yang menerima undangan dan pergi ke Leong Bok Chu selamanya tiada seorang pun yang dapat pulang kembali, maka siapa saja yang menjadi cian bunjin suat sampai sekarang akan berarti membunuh diri pula menghadapi utusan-utusan dari Leong Bok Chu ini. Tadinya mereka anggap Leng Siausia terletak jauh di wilayah barat dan jarang ada hubungan dengan orang-orang persilatan daerah Tionggoan, medali undangan Leong Bok Chu itu rasanya takkan sampai di Leng Siausia yang terpencil ini. Pula tentang kepandayan rasul-rasul pengganjar dan penghukum itu hanya beritanya saja yang mereka dengar dan besar kemungkinan, sengaja dibesar-besarkan dan dilebih-lebihkan oleh orang, padahal belum tentu benar sedemikian lihainya. Siapa aduga hal-hal yang disangka takkan terjadi itu mendadak lantas muncul di depan mereka sekarang. Kalau beberapa saat sebelumnya tadi kelima cabang murid suat sampai saling bertengkar dengan harapan cabangnya sendiri yang akan menjagoi dan pemimpinnya sendiri yang keluar sebagai pejabat cian bunjin, untuk mana mereka tidak segan-segan saling hantam dan saling bunuh. Tapi sekarang setelah keadaan berubah mendadak, Mereka menjadi mengkerat dan berharap agar pihak lawan yang menjadi cian bunjin saja, supaya bisa mewakilkan mereka mengantarnya wakil yang bok tu. Lantaran itulah, Serentak Sen Chu Hak, Che Chu Bian, Liao Chule, Nio Chucin, dan Hang Ban Li saling tunjuk dan sama berseru, itu dia. Dia adalah cian bunjinnya tentang suat sampai dapat diterangkan bahwa sudah cukup lama diketuai oleh Witek Sian Sing Pek Acu Chai, yaitu ayahnya Pek Ban Kiam. Pek Acu Chai mempunyai empat orang sute, ialah Seng Chu Hak, Che Chu Bian, Liao Chule, dan Nio Chucin. Guru mereka sudah lama wafat sehingga kepandaian keempat sute itu sebagian besar adalah ajaran Pek Acu Chai, sebab itulah resminya Pek Acu Chai adalah suheng mereka, tapi sesungguhnya adalah guru dan murid. Ilmu silat suat sampai terkenal banyak ragam perubahannya, tentang wekang berbalik tiada sesuatu yang bisa ditonjolkan. Pek Acu Chai sendiri hanya secara kebetulan pada masa mudanya telah makan sejenis buah ajaib sehingga mendadak tenaga dalamnya bertumbuh dengan luar biasa. Karena tenaga dalamnya yang hebat itu ditambah bagusnya ilmu silat, maka selama beberapa puluh tahun ini dia menjagoi daerah seek tanpa tandingan. Caranya Pek Acu Chai menurunkan kepandaiannya kepada para sute dan anak muridnya tidak pernah menyembunyikan satu dua jurus yang istimewa, tapi telah mengajar dengan segenap kepandaian yang dia miliki sendiri. Hanya tentang wekangnya yang diperolehnya secara kebetulan itulah yang susah dipelajari, sebab itu kepandaian para sutenya selalu terbatas dan susah mencapai tingkatan seperti Pek Acu Chai. Dasar watak Pek Acu Chai adalah suka menang dan tinggi hati, mengenai dia kebetulan makan buah ajaib sehingga wekangnya tumbuh mendadak, hal ini selalu dirahasiakannya, dengan demikian dia ingin menunjukkan bahwa kepandaiannya itu adalah berkat kecerdasan dan kegiatannya berlatih dan bukan diperoleh secara mujur. Sebaliknya di dalam hati keempat sutenya itu lantas timbul rasa penasaran dan sirik, mereka anggap Seng Suheng yang dipesan mendiang gurunya agar memberi bimbingan kepada para sute itu berlaku tamak dan sengaja merahasiakan sebagian ilmu silap perguruan sendiri. Lebih-lebih ilmu silap Pek Ban Kiam dan Hang Ban Li ternyata sangat tinggi dan hampir-hampir memadai keempat susioknya, hal ini membuat Seng, Che, Liao, dan Nima menjadi penasaran. Cuma di bawah pengaruh Witek Sian Seng mereka tidak berani memperlihatkan perasaan kurang puas itu. Dan baru sekarang ketika anak murid yang bun, cabang utama di bawah Pek Acu Chai, banyak yang turun gunung, Pek Acu Chai sendiri kurang waras pula pikirannya, maka para sutenya serentak melakukan pemerontakan. Namun kepandaian antara mereka berempat boleh dikata sembabat, maka siapapun tidak mau tunduk kepada yang lain dan sama-sama ingin menjadi Chiang Bun Jin. Tapi untuk bisa mencapai cita-cita itu mereka pun sadar harus berdaya menumpas dahulu ketiga orang sekutunya barulah dapat aman menduduki kursi Chiang Bun Jin. Sama sekali tak terduga bahwa pada saat yang krisis itulah mendadak kedua sucia dari Liong Boktu muncul di situ. Begitulah, kalau tadi mereka berebut menjadi Chiang Bun Jin, maka sekarang mereka sama-sama ingin mengelahkan tanggung jawab. Kata Cechu Bian, usia Sam Suheng, Cechu Bian, adalah paling tua, menurut aturan dan dengan sendirinya dia yang harus menjabat ketua golongan kita, hanya usia lebih tua saja apa gunanya jawab Cechu Bian. Dalam urusan kita ini kau yang paling banyak mengeluaran tenaga, jika Liao Suheng tidak mau menjadi Chiang Bun Jin siapa lagi yang cocok untuk menjabatnya hu? Soal Chiang Bun Jin suat Sampeil kita sebenarnya adalah biasa dijabat oleh Toa Suheng, sekarang Toa Suheng sudah hekset dengan sendirinya Jisuko yang harus menggantikannya, kenapa mesti dipersoalkan lagi demikian kata Gosu Teh, Nio Cucin. Tapi Ji Suheng Sen Cuhak lantas menjawab, bicara tentang banyak akal dan kecerdikan di antara kita berempat harus diakui Gosu Teh yang paling pintar. Maka aku setuju bila Gosu Teh yang menjabat Chiang Bun Jin kita. Maklumlah urusan hari ini lebih mengutamakan mengadu kecerdikan daripada mengadu kekuatan, Liao Cule lantas menyambung pula, Chiang Bun Jin kita memangnya dijabat oleh orang dari Tiang Bun, jika Chi Suheng tidak mau menggantikannya, maka boleh silakan Heng sutip dari Tiang Bun yang menjabatnya. Kukira semua orang pasti tidak mempunyai alasan untuk menolaknya, paling sedikit aku orang si Liao pasti setuju, tapi tadi ada orang berteriak-teriak, katanya anak murid Tiang Bun harus dibinasakan semua, entah siapakah tadi itu yang melepaskan kentut anjing demikian kata Ban Li. Liao Cule menjadi gusar, alisnya sampai menegak. Mestinya ia hendak balas memaki, tapi lantas terpikir sesuatu olehnya, sedapat mungkin ia bersabar dan berkatalah, urusan sudah kadung demikian, apakah terhitung seorang kesatria sejati jika mengkeret di garis depan begitulah kelima orang itu ribut mulut sendiri saling mengajukan orang lain untuk menjadi Chiang Bun Jin. Sejak tadi Tio Sam hanya mendengarkan saja dengan tersenyum-senyum tanpa membuka suara. Sebaliknya Li Siang tidak sabar lagi mendengarkan pertengkaran orang-orang Swat Sanpei yang tidak habis-habis itu. Segera ia membentak, sebenarnya siapakah di antara kalian ini adalah Chiang Bun Jin ya? Kalian bertengkar terus, kalau sampai makan waktu seminggu atau sebulan, apakah kami juga disuruh menunggu begitu lama ya? Sengsuko, hendaklah kau lekas menerima saja, kata Nio Chuchin. Jika ayah lagi jangan-jangan akan timbul malapetaka, maka kaulah yang akan membuat susah orang banyak, mengapa aku yang akan membuat susah orang banyak sahut senjuhak dengan gusar. Begitulah kembali kelima orang itu bertengkar pula dengan sengitnya. Segera Tio Sam berkata pula dengan tertawa, aku ada suatu akal. Begini, kalian berlima boleh memutuskan urusan ini dengan mengadu kepandayan masing-masing. Kepandayan siapa yang paling tinggi, dialah yang akan menjadi Chiang Bun Jin Swat Sanpei. Kelima tokoh Swat Sanpei itu tidak berani menjawab. Mereka saling pandang dan menimbang-nimbang dalam hati masing-masing. Maka Tio Sam menyambung pula, tadi waktu kami datang terlihat kalian berlima sedang saling labrak, kukira di samping kalian sedang berlatih untuk mempertinggi ilmu silap perguruan kalian, tentu pula kalian sedang mengukur tenaga untuk menentukan siapa yang lebih unggul dan berhak menjadi Chiang Bun Jin. Rupanya kami terlalu buru-buru masuk ke sini sehingga pertandingan kalian terputus setengah jalan. Maka sekarang kalian boleh meneruskan, tidak sampai satu jam tentu dapat ditentukan pihak yang kalah atau menang. Kalau tidak, menuruti watak saudaraku yang tidak sabaran ini, satu jam kemudian jika urusan masih belum selesai mustahil semua orang Swat Sanpei akan dibunuh habis olehnya sehingga tiada seorang pun di antara kalian yang berhasil menjadi Chiang Bun Jin. Nah, satu, dua, tiga. Lekaslah mulai seret, segera Liao Chulai mendahului melolos pedang. Tapi mendadak Tio Sam berseru pula, yang mengintip di luar jendela itu tentunya juga orang Swat Sanpei, harap masuk saja sekalian ke sini. Karena Chiang Bun Jin ini akan ditentukan dengan ilmu Silat, maka tidak peduli tua atau muda, setiap orang boleh ikut, habis berkata lengan bajunya lantas mengebas ke belakang, belang, daun jendela terpentang dan terpental tersampuk oleh angin pukulannya itu. Karena jejaknya sudah ketahuan, segera Supopo menarik Asiu dan Chiok Boh Tian masuk ke dalam ruangan. Melihat mereka bertiga, seketika semua orang yang berada di dalam ruangan menjadi tercengang. Serentak Sen Chu Hak, Che Chu Bian, Liao Chulai, dan Nio Chucin berempat mengelilingi mereka dengan senjata terhunus. Namun Supopo hanya tertawa dingin saja tak ambil pusing. Sebaliknya Hang Ban Li lantas melangkah maju dan memberi hormat sambil menyapa, terimalah hormatku, Sunio, ibu guru Boh Tian terperanjat. Pikirnya, aneh, mengapa Suhuku adalah dia punya ibu guru dalam pada itu? Supopo hanya menengadah saja tanpa menggubris hormat Hang Ban Li itu. Dengan tertawa Tio Sam lantas berkata, Bagus, bagus. Sobat Cilik yang tidak mau mengaku sebagai Pang Cu Tiang Lok Pang ternyata sudah kembali ke suat sampai sini. JT, coba lihat, alangkah miripnya bocah ini dengan samte kita, Li Si mengangguk dan menjawab, Ya, cuma tutur katanya rada-rada tengik dan tingkah lakunya agak bergajul. Di mana ada nona cantik, di situ juga dia lantas singgap, Diam-diam Boh Tian anggap kebetulan malah karena kedua saudara angkat itu telah salah sangka dia sebagai Ciyok Tiyok Giyok. Eh, kiranya nenek ini adalah Pek Lohu Jin, maaf kami berlaku kurang hormat, demikian Tio Sam membuka suara lagi. Para sutemu sedang mengincar kedudukan Ciyang Bon Pek Lohu Yacu, mereka sedang mengukur tenaga dan adu otot untuk merebut jabatan terhormat itu. Nah, baiklah, kalian boleh mulai lagi. Satu, dua, tiga, Hayo mulai namun Supopo lantas menggandeng tangan Asiu dan Boh Tian, dengan bersetegang leheria berjalan ke depan. Seng Cuhak dan lain-lain tidak berani merintanginya dan menyaksikan nenek itu berduduk pada kursi besar yang tengah dengan sikap yang mencemoohkan orang-orang di sekitarnya. Hayo, kenapa kalian belum mulai, mau tunggu kapan lagi bentak Lisi mendadak? Benar sahut Seng Cuhak terus mendahului menusuk Nio Cucin dengan pedangnya. Tapi karena mereka mempunyai pikiran yang sama, maka untuk mencari kalah pun tidak gampang. Suatu ketika tertampak Nio Cucin sengaja menubruk ke ujung pedang Seng Cuhak, sebaliknya mendadak Cuhak menjerit, aduh sekonyong-konyong sebelah kakinya kesandung sehingga tusukannya mengarah ke lantai malah. Menyaksikan pertarungan yang menyebalkan itu, Tio Sem terbahak-bahak, katanya, Losi, kita berdua sudah menjelajah seluruh jagad ini, tapi pertandingan sebagus ini benar-benar baru pertama kali ini kita lihat. Pantas ilmu silat suat sampai sangat termasuhur, nyatanya memang lain daripada yang lain, rupanya Supopo merasa sebal juga, dengan suara bengi sial lantas membentak. Ban Li, di mana kau telah mengurung Cuyang Bun Jin dan anak murid Cuyang Bun? Lekas pergi melepaskan mereka Liao. Liao Susuoklah yang mengurung mereka, Tetsu sendiri tidak, tidak tahu apa-apa, sahut Ban Li dengan suara gemetar. Kau tahu apa tidak, pendek kata mereka harus lepas dibebaskan atau segera kubinasakankah saat ini juga bentak Supopo pula. Ya, ya, Tetsu akan coba mencarinya, sahut Ban Li sambil putar tubuh hendak bertindak pergi. Nanti dulu tiba-tiba Tio Sem mencegah. Saudara juga salah seorang calon pewaris Cuyang Bun Jin dari Swatsan Pai, Mana boleh kau tinggal pergi begini saja? Hayolah kau, 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 kau berulang-ulangnya menuding empat murid Swatsan Pai. Lalu melanjutkan, kalian berempat yang pergi membebaskan seluruh orang Swatsan Pai yang dikurung di Leng Siausia ini dan bawa ke sini semua. Kalau sampai kurang satu orang saja maka kepala kalian akan hancur seperti contoh ini, Habis berkata tangan kanannya terus mencakar ke atas tiang kayu di sebelahnya sehingga tiang itu seketika melekuk suatu lubang. Tertampak dari sela-sela jarinya bertebaran bubuk kayu yang halus. Dalam waktu singkat saja sekaligus dia telah perlihatkan dua macam ilmunya yang sakti, keruan orang-orang Swatsan Pai menjadi jari dan mengkeret. Empat orang yang ditunjuk tadi sampai gemetar ketakutan. Tanpa disuruh lagi segera mereka mengiakan dan mengundurkan diri untuk melaksanakan perintah itu. Di sebelah sana Seng Cuhak berempat masih belum berhenti dari pertarungan mereka yang lucu. Mereka pun sadar ginkah laku mereka itu mungkin susah mengelabdo Bimetle, Tio Sam dan Lisi, maka sedapat mungkin mereka pura-pura bertanding sungguh-sungguh dan mengadu jiwa walaupun setiap kali selalu mengalah dan memberi kesempatan kepada pihak lawan masing-masing. Makin melihat makin jongkol Supopo, segera ia mendamperat, Huh, permainan setan begini juga dianggap sebagai ilmu silat-silat San Pai. Hektometer, kalian benar-benar membuat malu nama Leng Siausia yang keramat ini, mendadak ia berpaling kepada Ciuok Boh Tian dan berkata, Muridku, ambil golok ini dan tebaslah sebelah lengan mereka, setiap orang satu, di depan Tio Sam dan Lisi sedapat. Mungkin Boh Tian tidak berani membuka suara agar tidak dikenali. Terpaksa ia terima golok yang disodorkan padanya, lalu melangkah maju, ia tuding sungguh-sungguh terus membacok. Mendengar Supopo memberi perintah agar lengannya yang harus ditebas, keruan sungguh-sungguh tidak berani main-main. Cepat ia angkat pedangnya untuk menangkis. Karena sekarang menyangkut keselamatannya, maka gerakan pedangnya ini sangat kuat dan indah, suatu jurus ilmu pedang suat sampai yang sejati. Bagus. Mendingan jurus ini daripada tadi senggak Tio Sen. Tiba-tiba Boh Tian mendapat pikiran, kedua Gi Heng sudah kenal tenaga dalamku yang hebat. Jika aku menang dengan menggunakan luwekang, tentu mereka akan lantas mengenali aku sebagai kau Cap Cheng, padahal aku menyaru sebagai Ciuok Tiong Giok, terpaksa aku juga harus menggunakan suat San Kiam Hoat saja. Segera ia putar goloknya dan menusuk dari samping, yakni merupakan satu jurus ilmu pedang suat sampai yang disebut M. Hilang Soheng, harum kedaluan hilang bayangan. Melihat ilmu pedang Boh Tian hanya sepele saja, sengcuhak tidak jari pula. Ia putar pedang untuk melindungi tempat-tempat penting di tubuhnya sendiri, sesudah beberapa jurus kemudian, sengaja ia pancing golok Tio Boh Tian menusuk ke atas kakinya. Ia pura-pura tidak sempat menangkis dan mengelak, sambil menjerit kesakitan ia melompat minggir dengan luka di kakinya itu. Segera ia membuang pedangnya dan berseru, pahlawan selalu timbul dari kalangan muda, tua bangka sudah tak berguna lagi. Aku terima mengaku kalah, melihat ada kesempatan, Mio Cucin juga tidak mau ketinggalan, segera ia mendahului ayun pedang dan menebas ke pundak Cio Boh Tian sambil membentak. Kau bocah ini benar-benar tidak tahu aturan lagi, sampai-sampai Susioko, kakek guru muda, juga kau lukai ia cukup paham ilmu pedang yang dimainkan Cio Boh Tian, maka hanya beberapa jurus saja ia sengaja memancing suatu serangan pemuda itu sehingga lengan kirinya terserempet pedang. Segera ia berteriak-teriak, Wah, luar biasa! Hampir-hampir saja lenganku ini ditebas putus oleh anak ingusan ini, menyusul Cecu Bian dan Liao Cule juga tidak kalah liciknya, berturut-turut mereka pun mencari suatu kesempatan dan membiarkan ujung golok Cio Boh Tian melukai sedikit kulit badan mereka, lalu mengaku kalah dan mengundurkan diri. Maklumlah bahwa Cio Boh Tian memang tiada maksud menebas kutung lengan mereka sebagai diperintahkan oleh Supopo tadi, pula ia tidak mengeluarkan kepandainya yang sejati, yang digunakan hanya sedikit ilmu pedang suat santai yang belum masak dilatihnya. Selain itu Seng Cuh Hak berempat sebenarnya sangat liai, hanya lantaran mereka sengaja mengalah, maka tidak sulit bagi mereka untuk memainkan kelicikannya. Coba kalau Cio Boh Tian juga tidak bermaksud memenangkan mereka, tentu mereka pun tidak gampang pura-pura kalah. Jadi pertandingan barusan ini lebih mirip dengan permainan anak kecil saja. Keruan Supopo sangat mendengkol. Tapi ia pun tidak ambil pusing, dengan suara bengi sial lantas membentak. Jadi kalian sudah dikalahkan oleh bocah ini, kalian sudah rela mengangkat dia sebagai ciang bunjin diam-diam Seng Cuh Hak berempat membatin, kalau dia diangkat menjadi ketua, paling-paling kita hanya akan memperalat dia sebagai korban yang mewakilkan suat santai pergi ke Lyong Bok Tu. Apanya yang membuat kita keberatan maka serentak mereka menjawab, Ya, kedua sucia dari Lyong Bok Tu tadi sudah menetapkan syaratnya, kedudukan ciang bun harus direbut berdasarkan kepandayan masing-masing. Sekarang kami sudah kalah, Ya, apa mau dikata lagi jadi kalian benar-benar sudah takluk Supopo menegas. Ya, takluk lahir batin tanpa syarat, sahut mereka. Tapi diam-diam mereka berpikir, Huh, jika kedua Jahanam Lyong Bok Tu ini sudah pergi, bukankah leng sia-usia ini akan menjadi dunia kami pula? Hanya seorang nenek loyo dan seorang anak ingusan saja bisa berbuat apa jika begitu? Mengapa kalian tidak lekas menyampaikan semilah bakti kepada ciang bunjin dan mau tunggu kapan lagi ujar Supopo dengan suara lantang? Sebelum Seng Cuhak berempat menjawab atau bertindak, tiba-tiba terdengar teriakan seorang di luar, siapa yang berani menduduki jabatan ketua Suat Sanpe itulah suaranya Gihanse Pak Pek Ban Kiam. Benar juga segera tertampak tokoh muda Suat Sanpe itu melangkah masuk dengan menyeret rantai borgol, di belakangnya mengikut beberapa puluh orang pula, semuanya juga terbelenggu. Di belakang Pek Ban Kiam kelihatan Heng Ban Chi Ong, Kua Ban Kin, Ong Ban Jing, Hou Yan Ban Sian, Bun Ban Hu, Ang Ban Ek, Hoa Ban Chi, dan anak murid Tiang Bun yang baru saja pulang dari Tionggoan. Ketika melihat Su Popo juga berada di situ, segera Ban Kiam menyapa, engka sudah pulang, ibu nadanya terdengar penuh rasa girang dan di luar dugaan. Tadi waktu mendengar Hang Ban Li memanggil Su Popo sebagai ibu guru, lapat-lapat boh Tian sudah merasa nenek itu tentu adalah istri Pek Acu Chai, sekarang mendengar Pek Ban Kiam memanggilnya sebagai ibu, maka dugaannya itu terang tidak perlu disangsikan lagi. Hanya saja ia masih heran, jika Su Huku adalah istri ketua Suat San Pai, mengapa beliau mengaku pula sebagai ketua Kim Noh Pai, bahkan selalu mengatakan bahwa Kim Noh Pai merupakan bintang bencana bagi Suat San Pai dalam pada itu dilihatnya si Asiu telah berlari ke depan Pek Ban Kiam dan mengapa, ayah tertampak Ban Kiam sangat girang, sahutnya dengan suara terputus-putus, Asiu, kau, kau ternyata tidak, tidak mati sudah tentu dia tidak mati selasu Popo dengan mendengus. Memangnya semua orang sedemikian tak becus semacam kau. Huh, hanya kau yang bermuka tebal yang masih berani memanggil ibu padaku. Hektometer, benar-benar tiada gunanya aku melahirkan anak goblok seperti kau. Orang tua sendiri telah dikurung orang, dirinya sendiri juga berhias besi-besi rombengan demikian, kau merasa senang ya dengan kejadian ini? Dasar telur busuk semua, huh, Suat San Pai apa segala? Yang tua telur busuk, yang muda juga telur bau, semuanya telur kopior. Rasanya lebih baik Suat San Pai berganti nama menjadi telur busuk Pei saja, pek aban kiam diam saja membiarkan ibunya mencaci maki sepuasnya, kemudian barulah ia berkata, Bu, tertawannya anak bukanlah karena kepandai yang ku kalah tinggi daripada mereka, tapi kawanan penghianat ini telah menggunakan akal licik, dia, dia telah pura-pura menyaru sebagai ayah dan memasang perangkap di dalam selimut, lantaran itulah maka anak telah terjebak, dasar telur busuk kecil macam kau ini memang tidak pantas diberi hidup, dan perat su popo pula. Kalau salah mengenali orang luar sih masih dapat dimengerti, masa kehayahnya sendiri juga salah mengenalnya, huh, apakah kau masih dapat dianggap sebagai manusia rupanya sejak kecil ban kiam sudah biasa dimaki dan dihajar sang ibu, maka sekarang ia pun anggap biasa meski dimaki habis-habisan di depan orang banyak. Yang terpikir olehnya hanya keselamatan ayahnya. Maka cepat ia tanya, Bu, apakah ayah baik-baik saja telur busuk tua itu mati atau hidup, sedangkan kau telur busuk kecil ini pun tidak tahu, dari mana lagi aku bisa tahu sahut su popo dengan gusar. Daripada hidup membuat malu saja karena kena dikurung oleh sete-sutenya, ada lebih baik dia lekas mampus saja, mendengar ucapan itu baru sekarang ban kiam merasa lega, ia tahu seng ayah cuma berada dalam tahanan kawanan pemberontak saja. Katanya segera, Terima kasih kepada langit dan bumi bahwa ayah ternyata masih selamat, selamat kentut bentak su popo dengan gusar. Walaupun begitu katanya, namun dalam hati sesungguhnya ia pun memikirkan keselamatan seng suami. Segera ia berkata kepada seng cuhak dan para sutenya, di mana kalian telah mengurung toa suheng? Mengapa tidak lekas-lekas dikeluarkan seng cuhak menjawab, perangai toa suheng sangat keras, siapapun tidak berani mendekat padanya, kalau mendekat segera akan dibunuh olehnya, terkilas rasa girang dan lega pada wajah su popo. Katanya kemudian, Bagus, Bagus. Dasar telur busuk tua itu selalu anggap ilmu silatnya nomor satu di dunia ini, sombongnya tidak kepalang. Sekarang yayarlah dia mengalami sedikit penderitaan supaya tahu rasa, agaknya Lisi menjadi tidak sabar mendengarkan caci maki yang tak habis-habis itu, akhirnya ia menimrung, sesungguhnya yang manakah ketua telur busuk itu sekonyong-konyong su popo melangkah maju, ia tuding Lisi dan mendamperat, istilah telur busuk pei masakah boleh diucapkan oleh telur busuk macam kau? Aku memaki lakiku dan anakku sendiri. Hektometer, kau ini kutu busuk jenis apa, berani kau ikut-ikut menghina suat sampai kami semua orang menjadi kebat-kebit melihat su popo mendamperat Lisi dengan sikap sedemikian galak. Mereka pikir kalau sampai Lisi menjadi gusar dan menyerang, maka nenek itu pasti akan celaka. Maka dengan cepat siok boh tian lantas melompat maju dan mengadang di depan su popo, asal Lisi menyerang segera akan ditangkisnya. Pek aban kiam sendiri masih terbelanggu, dia hanya mengeluh saja dan tak mampu berbuat apa-apa. Di luar dugaan Lisi ternyata tidak marah, sebaliknya ia tersenyum dan berkata, Baiklah, anggaplah aku telah salah omong, harap Pek Hujin memaafkan. Nah, sebenarnya siapakah ketua suat sampai kalian pemuda ini sudah mengalahkan para pengkhianat itu, mereka sudah mengangkatnya sebagai ketua suat sampai, siapa lagi yang merasa tidak makluk jawab su popo sambil menuding boh tian. Anak tidak mau terima dan ingin bertanding dulu dengan dia seru Pek Ban Kiam. Bagus sahut su popo. Hayo, buka semua belenggu mereka itu liau chulai menjadi ragu-ragu, ia saling pandang dengan Sen Chuhak dan Nio Chuchin. Pikir mereka, jika anak murid yang buh ini dibebaskan, maka untuk mengatasi mereka tentu tidak gampang lagi. Padahal kita sudah mengadakan pemberontakan, perbuatan durhaka ini betapapun tak bisa diampuni. Namun dalam keadaan sekarang ini mau tak mau mereka harus dilepaskan juga, tapi sedapat mungkin liau chulai mencari jalan lain, katanya, kau adalah jago yang sudah keok di bawah tanganku, sedangkan aku saja sudah takluk, berdasarkan apa kau berani membangkang Ban Kiam menjadi gusar. Dan beratnya, huh, kau penghianak yang durhaka ini, kalau bisa aku ingin mencincang tubuhmu hingga hancur luluh, hektometer, sebaliknya kau masih berani mengatakan aku adalah jago yang sudah keok di bawah tanganmu. Secara licik kau telah menjebak aku, sekarang tanpa malu-malu kau masih berani bicara. Terima kasih.